Politikus Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Zulkifli menjadi saksi terkait kasus dugansua pengadaan barang dan jasa pemerintah Lampung Selatan yang membelit adik kandungnya Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan dilakukan KPK terkait kedudukannya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembinaan Tarbiah Parti. Zulkifli yang datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bersaksi bagi pemilik CV 9 Naga yang diduga memberikan uang suap terhadap Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara, dan anggota DPRD Lampung Selatan, Agus Bakti Nugroho. Uang suap ini senilai 600 juta rupiah yang membutuhkan bagian dari kompetmen V tiap proyek yang dikerjakan Dinas PUPR. Zainuddin bahkan diduga memerintahkan semua proyek Dinas PUPR ditentukan melalui Agus Bakti. Selain Zulkifli Hasan, KPK juga memeriksa seorang advokat, Sopian Sitepu, bagi tersangka yang sama. Saudara, saya diminta keterangan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Tarbiah Perti. Penyidik bertanya apakah terkait dengan Rakernas Tarbiah di Lampung, apakah Dewan Pembina menjadi panitia? Ya tentu tidak, karena pembina itu tidak mengurusi teknis, bahkan tidak ikut dalam keputusan rapat eksekutif harian. Nah tugas pembina itu adalah membina dan memberi nasihat, panitia tentu tersendiri. Karena kalau pembina itu sudah dianggap sepuh-sepuh, walaupun saya masih muda ya, masih dianggap sepuh-sepuh. Nah itulah kira-kira, nah pada waktu itu Rakernas saya juga hadir yang dibuka oleh Wakpres. Itu kira-kira teman-teman, tidak ada yang lain, itu saja. Itu adalah. Terima kasih.